Bagaimana menurut Anda selama ini rekrutmen itu untuk menjaring orang-orang yang terus menerus sampai saat ini masih bisa masuk di dalam penjaringan perbudakan manusia. Ini menjadi kejahatan internasional. Dan menurut Anda ini bagaimana ini masih terus terjadi dan apa menurut Anda yang sebenarnya bisa sangat efektif dilakukan? Mungkin antar negara atau di Indonesia dan yang Anda lihat dilakukan di Amerika di mana Anda ini termasuk di dalam advisory committee ini. Kalau saya lihat saya mau membagikan cerita mengenai bagaimana agen tenaga kerja itu selalu terlibat dalam perdagangan manusia. Agen tenaga kerja itu tidak seharusnya mengambil uang atau meminta uang untuk pekerjaan. Karena yang meminta tenaga kerja itu sudah menyediakan dana. Lalu kita lihat di Indonesia lapangan pekerjaan sangatlah minim sehingga banyak-banyak yang menyangka bahwa hidup di Amerika atau hidup di mana pastilah enak. Itu menjadi mit atau menjadi hanya cerita bayang-bayang saja. Ya bukan hanya Amerika tapi semacam Hongkong atau Saudi. Karena kita melihat mata uangnya. Saya dulu waktu mau datang ke sini kan yang saya ingat-ingat saya mau ketemu Whitney Houston. Makan McDonald, makan Pizza Hut. Ternyata ini makanan di sini makanan boleh dibilang makanan fast food yang enggak ada kualitinya. Lalu bagaimana pemerintah Indonesia khususnya Departemen Tenaga Kerja menertibkan agen tenaga kerja. Dan juga memberikan pendidikan untuk calon-calon tenaga kerja. Contohnya bagaimana kalau seandainya terjadi ini, terjadi ini, apa yang dilakukan, apa-apa-apa semua disebutkan. Dan juga mengenai pasport. Pasport atau documentation atau dokumentasi perjalanan ataupun KTP ataupun apapun tidak seharusnya dipegang oleh majikan atau bos kita. Itu melanggar hukum dimanapun. Jadi kalau memang pemerintah Indonesia bisa memberikan pendidikan itu, itu akan menjaga. Lalu untuk specifically untuk Amerika ada pengetahuan namanya ketahui lah hak-hakmu. Atau disebut knowing your right video, itu ada videonya, ada juga pampletnya, kalau kita apply visa dikasih. Tapi itu hanya terbatas untuk seasonal kayak terbatas untuk pekerja yang kontrak 6 bulan atau apa. Tapi di situ disebutkan nomor telepon yang akan dihubungi, lalu hubungi polisi, hubungi ini, semua ada di situ. Itu salah satu jalan, tapi banyak yang membuat visa dan dapat visa tidak membaca informasi itu. Menggalakkan apa namanya acara di masyarakat Indonesia untuk mendidik atau meningkatkan kewaspadaan akan hal-hal ini dan juga menyangkut internal perdagangan manusia di Indonesia maupun eksternal yang terjadinya di sini ataupun di Hong Kong ataupun di Amerika, maaf, ataupun di Saudi. Jadi itu yang paling penting mengetahui bahwa agen-agen tenaga kerja itu tidak semuanya melakukan pekerjaan yang selayaknya atau sebenarnya. Terima kasih.